Assalamualaikum video ini adalah tutorial cara penggunaan ATM mini atau pembayaran pembelian tiket menggunakan kartu debit sebelum melakukan transaksi kita cek sinyal dulu ya sinyal 3G pada pojok kiri atas menu ini jika sinyal 3G hilang transaksi tidak akan bisa dilakukan dan apabila 3G itu hilang kita bisa lakukan setting terlebih dahulu cara pertama tekan titik 8 9 lalu enter input password password sama dengan transaksi ya tekan enter pertama kita pilih select communication lalu pilih GPS dia akan restart mencari sinyal cara kedua pilih setting dan apn apn pilih pni telkomsel lanjut apn baru sama dengan apn lama tekan lanjut ya proses setting berlangsung langsung disini 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 karena kita setting ulang ya oke berhasil tekan tombol kembali yang kedua kita cek terlebih dahulu ATM bisa berfungsi dengan normal atau tidak yaitu dengan ketikan tekan tombol titik oke lalu tekan 0 tekan enter oke proses tes ATM kredit oke debit oke top cash oke bila keempat ini berstatus oke maka ATM ini siap untuk digunakan pada mini ATM ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan tombol pertama yaitu untuk menghidupkan dan mematikan ATM setelah digunakan yang kedua adalah tombol kembali ketiga adalah tombol menghapus yang keempat adalah tombol enter sekarang kita mencoba pembayaran pada tampilan menu seperti ini untuk tampil untuk menuju menu pembayaran kita tekan enter ada beberapa menu yang akan yang ditampilkan kita pilih main menu ATM mini ini juga touch screen jadi lebih gampang selanjutnya kita pilih sell oke input kartu atau geser kartu akan tampil menu seperti ini kita input total tiket aku coba input harga tiket 110 rupiah setelah harga tiket terinput kita tekan enter proses dan masukkan pin pin ATM setelah input pin tekan enter oke pembayaran berhasil struknya akan keluar struknya di print dua kali ya jadi satu untuk penumpang dan satu untuk tiketing untuk copy yang kedua kali kita tekan yes sudah keluar dua oke selanjutnya tekan no proses pembayaran selesai ini bukti pembayaran yang tercetak jangan lupa di print dua lembar satu penumpang dan satu tiketing harga tiket 10 rupiah untuk kembali ke menu awal kita tekan saja tombol kembali ya ini nomor dua oke selanjutnya apabila tiket penumpang di cancel maka kita pilih menu void password password ini ada password tersendiri ya nanti diinformasikan oleh tim input ATM eh input input pin tekan enter trace number trace number ini adalah nomor yang ada di struk pembayaran tadi yang ini ya ini trace nya 20 berarti ini tiketing yang akan di cancel kita input kita input 20 tekan enter oke disini muncul total pembayaran dengan trace 10 dan yang atas itu adalah nomor ATM nya yang 5264220661265573 itu adalah nomor ATM dari pemilik ATM yang ada di depannya untuk di cancel tekan yes proses oke jangan lupa struk selalu di print 2 ya jadi buktinya untuk pelanggan dan setelah di print 2 kali tekan no oke no selesai ini struknya dari proses cancel tiket tadi ya sudah minus 10 dengan trace 20 sudah tercancel jangan lupa selalu di print 2 ya untuk tiketing dan penumpang selanjutnya kita ke close transaksi close transaksi ini harus dilakukan setiap hari agar bisa melakukan transaksi di hari berikutnya close transaksi juga dilakukan di trip terakhir di hari tersebut ya cara close tripnya itu tekan main menu settlement ini oke old house pilih old house password sama password transaksi tadi ya setelah input password tekan enter ini menu yang ditampilkan ya ada satu pembayaran totalnya kita enter oke ini stroke nya kita lihat kita kembali kemana selanjutnya kita bisa tekan tombol fix ya oke ini adalah settlement report stroke yang dicetak dari proses settlement tadi ya disini ada cell satu dan void cell ada satu berarti tadi kita ada proses cancel tiket satu orang dan sell pembayaran tiket satu orang jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan bisa ditanyakan ke grup benetia sekian tutorial dari kami cara penggunaan ATM ini jangan lupa di like comment and subscribe ya guys jangan lupa tombol lonceng biar dapat fitur terbaru dari kami